Intro Dan di bulan suci Ramadan inilah kisah hidayah yang menghampiri para pemeran sinetron anak jalanan. Adalah Aryani Fitriana, pemeran kidar yang tiba-tiba mengejutkan publik karena keputusannya yang mantap untuk mengenakan hijab. Ariani yang baru saja menikah Januari lalu dengan Donnie Michael yang juga bermain di anak jalanan sebagai Tristan memutuskan menutup sebagian tubuhnya hingga ajal menjemput. Lalu benarkah hidayah itu menghampiri Aryani pada saat ia mencoba busana lebaran yang baru dibelinya bersama sang suami? Lantas seperti apa reaksi Donnie Michael yang sempat shock ketika mengetahui bahwa sang istri langsung memutuskan untuk memakai hijab seumur hidup alias tak ingin melepasnya lagi hingga ajal menjemput. Lantas benarkah sinetron anak jalanan akan menjadi sinetron terakhir bagi Aryani tanpa hijab? Dapat hidayah sih yang pasti dari Allah, dapet hidayah, setiap orang pasti dapet hidayahnya beda-beda ya. Mungkin ada yang mimpi, ada yang apa, ada yang apa, ada yang dari keluarga atau apa gitu. Kalau aku mimpi enggak, cuma begini ceritanya. Emang pernah punya niatnya dari dulu berhijab, berhijab. Cuma kayak ke ntar-nitarian gitu loh, kayak ntar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar-nitar gitu. Terus tiba-tiba pas abis beli baju lebaran kapalan, kayak Sarimbi gitu, terus udah gitu aku beli hijabnya aku beli hijabnya, terus udah gitu aku coba beli kaca, aku ngaca terus berasa kayak sesek pengen nangis gitu, terus akhirnya aku meluk dia, terus aku cuman bilang aku gak mau lepas hijab tapi sambil nangis shock sih, cuman sebelum-sebelumnya kan memang dia suka kayak tiba-tiba pake hijab di kamar gitu depan kaca, kayak dapet endorsean hijab gitu kan terus aku bilang cantik, bagus kayak gini insya Allah, aku gak mau aku gak mau seperti orang-orang lain yang mungkin pake hijab cuma buat fashion doang, lagi fashionnya pake hijab-hijab, tapi pas udah gak copot, aku gak mau jadi, udah mungkin aku kayak dia bilang ya, aku keras kepala anaknya gitu kali ya, jadi kemauannya keras banget, kalau aku udah mau ini udah ini gitu, jadi dan aku pun juga bilang aku insya Allah banget sampai mati insya Allah lah, ini sinetron terakhir aku gak berhijab. Tak hanya Aryani yang menemukan hidayah di bulan Ramadhan, jauh sebelumnya Adi Pura ayah Reva telah memutuskan untuk hijrah menjadi seorang pendakwa lantas seperti apa titik balik yang menghampiri Adi Pura, hingga akhirnya membawa pemeran Mas Bey ini serius mendalami kitab suci Al-Quran dan hadis benarkah berbeda dengan yang lain Adi Pura justru hijrah pada saat diberi kesenangan berlimpah katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam jadi kalau Lelatu Kodat Malaika Jibril turun bawah Al-Quran ke hati tapi sekarang ketika saya melihat orang tidak cantik kurang bahan saya sebenarnya simpel aja ya orang mengalami titik balik ketika ada musibah ketika ada masalah justru kita enggak kita lagi hidup dalam kondisi yang baik tiba-tiba berpikir simpel bahwa saya ingin menjadi lebih baik hidup saya tipikal orang yang enggak mau ribet nah bagaimana caranya supaya hidup saya enggak ribet ternyata di dalam Al-Quran surat 20 Atoha ayat 1 dan 2 Toha ma'anjal na'alaika Al-Quran alitatsko Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah nah itu ayat itu yang memotivasi saya belajar Al-Quran itu tidak membuat saya susah diam-diam sudah menjadi pendakwah atau ustad selama bertahun-tahun sang istri tercinta yang sebelumnya tak berhijab dan bekerja di dunia hiburan juga sudah istiqomah dengan hijab yang dikenakannya lalu seperti apa curahan hati Adipura dan sang istri tentang kehidupan Bahtera rumah tangga mereka sebelumnya di mana Adipura belum mendapatkan hidayah dan sang istri pun belum mengenakan jilbab benarkah dulu sebelum hijrah hubungan Adipura dan sang istri tak harmonis karena sikap Adipura yang ternyata temperamen kalau dibanding dulu dengan sekarang jauh lah ini istri saya ada dulu ributnya agak buas omongannya juga gak selembut sekarang kalau sekarang lebih lebih gimana yang? sekarang udah so sweet nah udah baik lah dibanding dulu aduh jauh atuh waduh ngeri dulu dulu mau panas ya dikit-dikit temperamen semua temperamen lah tinggi lah temperamen jadi Alhamdulillah karena kita udah mengerti bahwa manajemen temperamen itu dari mana sekarang sih wajah Alhamdulillah lah ya semua berjalan dengan lebih baik kesini 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 sejak kita mengenal hijrah ke Alhamdulillah makin tua makin romantik ya romantis dari hidayah yang menghampiri para pemain senetron anak jalanan seperti apa keseruan di lokasi syuting senetron anak jalanan ketika Windy pemeran Ibunda Adriana memberikan kejutan ulang tahun kepada sang buah hati bagaimana pula kemesraan pasangan kekasih Geralt dan Mesti saat menggelar perayaan ulang tahun bersama fans benarkah Geralt dan Mesti telah direstui orang tua untuk menjalin hubungan serius tunggu kisahnya hanya di Intense setelah yang berikut dari lokasi syuting senetron anak jalanan kehebohan pun terjadi kemarin di saat Windy pemeran Ibunda Adriana memberi kejutan ulang tahun kepada sang buah hati seperti apa keseruan kejutan ulang tahun yang menjadi bukti cinta Windy kepada anaknya sementara itu diam-diam telah berpacaran selama 4 bulan seperti apa gaya romantis Geralt dan Mesti merayakan ulang tahun fans benarkah keduanya telah mengantongi restu dari orang tua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati